Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini terima kasih sekali buat teman-teman di luar sana terima kasih sekali karena sudah hadir bersama saya, terima kasih beruntung di akhir-akhir ini saya sering live ya, jadi facebook saya ternyata seperti yang saya seduga bahwa dibobol orang jadi ada beberapa orang dengan sengaja membobol facebook saya, mereka mencoba mati-matian membobol facebook saya karena dalam waktu seminggu ini saya bermain dengan sindikat ya, saya selama seminggu ini bermain dengan sindikat penipuan dan skamer-skamer, jadi mereka mencoba mengambil, di saat mereka mengambil, karena mungkin karena saya double key ya, jadi tidak semua orang bisa masuk ke facebook saya, otomatis mereka mencoba mencari facebook yang lain jadi ingat, tolong laporkan buat kalian yang di add, tolong laporkan facebook itu, jadi tolong laporkan facebook uni TKW Hongkong yang official, saya tidak punya facebook official jadi kalau kalian ingin mendeteksi facebook itu real atau bukan, itu dari live karena kalau dari video siapa saja bisa main video tapi saat live itu tidak bisa ya seorang pun tidak bisa, jadi saya mendapatkan akun ini akun ini tidak ada ya official, ditulisi official ini bukan punya saya yang ditulisi official ini bukan punya saya ya jadi saya cuma uni TKW Hongkong saja, tidak ada officialnya jadi buat teman-teman yang di luar sana hati-hati, saya tidak tahu setiap kali ada live, ada laki-laki yang ingin tampil di situ, saya maksudnya apa sih bagi kamu yang ingin tampil di live saya, buat apa saya cuma membasmi para syndicate saja jika anda tidak ingin muncul jangan muncul di situ, kalau tidak ingin saya santap kalian jadi buat anda yang nge-add di sini jangan bercandang, karena ini di publik jadi buat teman-teman di luar sana memang bantu saya report jika ada Facebook, saya tidak pernah memberikan hadiah tidak pernah memberikan sumbangan dan saya tidak pernah meminta sumbangan jadi hati-hati dengan Facebook yang meminta WhatsApp karena mereka akan mengirimkan link sekalian akan mengirimkan link dan nomor kalian akan di blog jadi jangan sesekali membagikan nomor WhatsApp kalian nomor WhatsApp kalian itu jangan diberikan pada siapapun WhatsApp kalian, KTP kalian, paspor kalian jangan pernah karena seperti yang saya duka bahwa kalau saya semakin meninggi viewer saya semakin meninggi Facebook saya semakin meninggi Youtube saya semakin meninggi itu apa resikonya? banyak orang yang akan memakai nama saya tapi itu adalah resiko sekali lagi saya sudah siap dengan resikonya modus-modus itu semakin meracalela dan saya akan tetap bermain di situ selagi saya membela kalian saya tidak takut ya selagi saya masih merasa di jalan yang benar saya tidak menyalahi aturan dan saya tidak menantang sebuah aturan saya akan tetap bermain di situ jadi saya tidak akan pernah berhenti membantu kalian menolong kalian melakukan apapun yang terbaik saya tidak akan pernah berhenti kalau pun ada sendikat-sendikat yang memakai nama saya sendikat-sendikat yang memberikan informasi-informasi yang tidak jelas silahkan saat Anda ada orang yang memakai nama saya tolong kasih tahu dia kasih info dia untuk live apakah muka saya ada di situ? jadi ini sudah mulai ya mbak ya ada yang di invoking ada yang memintain uang terus minta WA hati-hati jadi sekali lagi hati-hati saya tidak pernah meminta bahkan saya kalian yang inbox pun saya kesulitan membalas bagaimana mungkin saya meminta WA kalian jadi secara logika saya tidak pernah meminta WA siapapun saya tidak pernah meminta itu saya tidak pernah jadi buat teman-teman di luar sana jika ada orang yang memakai nama saya langsung video call siapapun yang telpon minta video call ini cara kalian agar tidak tertipu oleh account-account atas nama Uni TKW Hongkong jadi jika ada yang memakai nama Uni TKW Hongkong silahkan video call jadi untuk memastikan itu itu benar Miss Uni bukan? itu benar Mbak Uni bukan? itu benar C Uni bukan? video call ajaran dengan video call jadi kalau tidak punya video call jadi di messenger video call tidak ada jadi itu bukan saya mbak karena saya tidak takut video call benar nggak? jadi selama ini saya live baik di Facebook maupun di Youtube saya tuh selalu live jadi kalau ada di account dimana dia tidak pernah melakukan live itu artinya itu bukan saya karena sudah ada penipuan-penipuan ingat saya tidak pernah ada promosi job cowok nggak mungkin dong saya promosi job cowok dan saya menghapus sindikat-sindikat biatukai kemarin dan juga sindikat barang-barang jadi buat teman-teman yang di luar sana saya inginkan yang terbaik buat kalian jangan pernah memberikan informasi-informasi yang tidak jelas di luar sana saya tidak mau kalian memberikan diberikan informasi yang tidak sesuai jadi tolong bantu saya repot bagi mereka siapa saja yang memakai Uni TKW Hongkong saya cuma punya satu dan yang ada dua sebenarnya yang satunya nggak kepake karena saya tidak ingin membuat kalian confused jadi saya cuma ada di 5, 6, 2, 8, 10, 4, 4 itu Facebook saya dan Youtube saya hanya ada satu Uni TKW Hongkong Thomas TKNI Hongkong dan Memeh itu aja tidak ada kita hanya ada tiga jadi jangan pernah mau dan percaya karena saya ingin menghapus jejak-jejak kriminal jejak-jejak bukan menghapus ya mencari mereka jejak-jejak kriminal dan juga jejak-jejak sindikat saya akan merusak mereka semua makanya mereka tidak terima mereka mencoba untuk mencoba menghancurkan saya dengan menghancurkan karakter saya menghancurkan ingat saya tidak pernah meminta uang ataupun memberikan uang bahkan saya tidak pernah memberikan uang kalau saya ingin memberikan uang maka saya secara langsung pada orangnya ini aja uangnya Mbak Fatimah Mbak Kotimah belum saya kirimkan karena masih sibuk ya jadi saya masih belum belum mengirimkan punyanya Mbak Kotimah karena saya sendiri masih sibuk sebentar ya jadi buat teman-teman di luar sana jangan pernah percaya pada siapapun termasuk pada akun saya karena akun saya sudah banyak yang mencoba merusak kemarin ada yang coba menghack kemarin ada yang mencoba pokoknya mereka coba ngobok-ngobok punya saya tapi karena saya mungkin adminnya banyak dan kecuali orang dalam yang rusak ya saya musuh dari luar saya tidak takut yang saya takutkan adalah musuh di dalam dan selagi saya tidak punya musuh dalam saya rasa saya masih bisa melakukan yang terbaik buat teman-teman di luar sana saya ingin tunjukkan bahwa ini loh telepon yang masuk ke saya berapa banyak jadi kenapa saya tidak bisa mengangkat telepon kalian semua karena segitu banyak gak mungkin saya minta telepon kalian jadi buat teman-teman buat teman-teman di luar sana saya cuma ingin bilang bahwa yang terbaik bagaimana caranya dan semuanya itu saya inginkan kalian lebih berhati-hati lagi syndicate itu terusan kan saya sudah bilang syndicate itu dia akan pernah berhenti saat ada orang mencoba menghentikan dia akan mengurat ngarit orang itu ini belum menghujat saya ya karena masih saya masih mengatakan tentang kebenaran ya coba saya kepreset omongan sedilu coba saya melakukan kesalahan sedikit aja mereka sudah menggempur saya habis-habisan yakin jadi buat teman-teman di luar sana saya cuma minta bantuannya bantu doa agar saya tetap amanah dan saya tidak saya tidak ingin apa yang saya lakukan ini berhenti sampai disini saja karena syndicate ini akan terus-terusan ya syndicate ini akan terus-terusan karena kenapa sih kenapa sih saya di seperti ini karena pertama kasus Korea Jepang dan juga kasusnya Taiwan ini belum saya up terus kasusnya Hongkong ini sebenarnya mereka adalah satu satu orang dan mereka punya jaringan bayangin satu orang seratus juta dua orang satu M ini yang yang besar-besar ya yang receh-receh contohnya yang dua juta tiga juta mereka mau punya gabungan mereka menggabung untuk menggempur saya satu orang jadi mereka itu ingin menggempur saya satu orang saya satu orang digempur oleh puluhan mafia wah drama ini Miss iya kayak drama memang dan sebenarnya saya sudah siap dengan resiko itu karena mereka mencoba mencari kekuatan dan persatuan yang sangat hebat tapi karena kekuatan Hongkong itu bagus jadi sekali ada yang mencoba ngehack itu balik lagi ke saya konfirmasinya ke saya jadi bantu saya doa agar saya tidak pernah lelah saya tidak pernah capek untuk terus melakukan yang terbaik gempuran itu banyak loh mbak gempuran saya itu banyak sekali jadi kenapa saya selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi saya percaya saya akan tetap berada di rel tujuan awal saya saya tidak akan pernah berhenti jadi buat anda para 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 sendikat saya memang bukan orang kaya saya memang bukan orang pendidikan dan saya memang bukan orang pintar tapi percayalah selagi masih saya di jalan Tuhan dan orang-orang di sebelah saya selalu membantu saya doa orang teraniaya didengar Tuhan itu yang ingin saya sampaikan doa orang teraniaya didengar Tuhan kamu kamu sudah menganiaya berapa puluh orang kamu sudah makan darah keringet kuning orang ini yang perlu kalian camkan jadi buat mbak-mbaknya yang sudah di-add sama dia tolong laporkan pada Facebook agar Facebook bisa bertindak jadi siapapun yang atas nama saya saya tidak pernah punya Facebook lain saya punya ada Facebook lain cuman saya tidak pakai sekarang lain kali karena saya memang saya memang sekarang bermusuhan dengan sendikat ya jadi kalau anda bukan sendikat pasti komen anda akan baik-baik saja di dalam itu ada yang mencoba mengkritik tapi kamu lihat profilnya mereka bukan asli jadi mereka adalah grup-grup para sendikat dan ingat sendikat itu adalah salah satu salah dua salah tiga di TKW juga karena saya sudah lihat profilnya dan saya sudah memegang nomor-nomor mereka semua mereka semua ketakutan kebongkar jadi jangan pernah ada yang mau kalau di inbox mintai WhatsApp sekali di WhatsApp dan link kalian buka kelar hidup kalian ya saya berjuang di sini bersama kalian saya cuma minta bantuan doa agar saya tetap amanah saya tetap bisa menjalankan hal yang terbaik bantu saya doa bantu agar keluarga saya mau menerima perjuangan saya ini secara langsung dan tidak langsung saya cuma ingin bilang saya sendiri di sini yang dikempur saya sendiri tapi saya yakin di belakang saya ada kalian semua yang selalu mendukung saya saya memang tidak memiliki apa-apa saya tidak memiliki kekuatan yang hebat tapi saya punya kalian saya punya Tuhan yang akan mempertahankan saya sendikat ini terus menteror saya sendikat ini terus menghujat saya di media sosial yang lainnya jadi saya tidak punya pasukan tapi saya punya bala tentara ya ini kalian semua kalian yang selalu setia lihat Youtube dan Facebook saya itulah orang-orang di dalam saya jadi saya di sini ingin berjuang bersama kalian jadi kalau hari ini saya dibunuh ataupun saya dimusnahkan oleh para sendikat saya berharap saya berharap ada orang-orang yang lebih bisa membantu saya papa halo halo jadi saya cuma butuh seseorang untuk untuk di backup di belakang saya ya jadi buat mbaknya di luar sana saya sudah siap dengan segala risikonya saat saya menantang sendikat saat saya menantang laki-laki receh saat saya menantang para kurir biacukai kurir biacukai bukan oknum biacukai yang ngakunya biacukai oknum yang mengaku pajak oknum yang mengaku paketan barang atau apapun namanya saya sudah siap saya sudah siap bertempur dengan mereka jadi apapun risikonya yang terberat saya saya tahu itu saya saya akan mempunyai beban mental yang kuat saya akan diserang saya akan dimusnahkan tapi saya tidak takut saya selalu berkata bahwa dari diri saya bahwa hidup saya akan lebih berarti hidup saya akan lebih beruntung saat saya bisa dimanfaatkan oleh kalian tapi bukan untuk para sendikat jadi buat para sendikat lanjutkan pertarunganmu lanjutkan permainanmu kenapa mbak? kenapa mbak? mau kemana? mau kemana? jadi buat teman-teman di luar sana bantu saya doa kita sama-sama berjuang bareng saya tidak akan tidak akan berhenti sampai disini siapapun yang membuka link dan siapapun yang meminta kalian untuk memberikan nomor whatsapp hati-hati whatsapp ktp jangan diberikan pada siapapun dalam dalam facebook jadi jangan sesekali whatsapp kalian itu diberikan pada sendikat-sindikat karena itu adalah cara mereka untuk memusnahkan saya dan kalian jangan pernah melakukan itu jadi buat teman-teman di luar sana saya saya hanya bisa melakukan yang terbaik saya tidak akan pernah berhenti sampai disini karena saya yakin dan percaya anda semua akan tetap bersama saya apapun yang itu yang terjadi saya hanya bisa memberikan kekuatan dan doa buat kalian saya tidak akan pernah berhenti berjuang saya hanya inginkan satu hal bersatulah sesama TKI bersatulah sesama TKW jangan jamba-jambaan jangan bertengkar ayo rapatkan barisan saling memegang tangan kalian untuk menyatukan impian kita tujuan kita kesini adalah untuk bersatu memperbaiki ekonomi di Indonesia bukan jamba-jambaan dan ngamuk-ngamuk jadi jangan pernah percaya dengan apapun jangan percaya percaya dengan modus bagaimanapun karena kalian di sini hanya tidak usah bisnis-bisnisan tidak usah belgedes orang usah golek duek mulai Indonesia tukus awah jadi jangan sesekali percaya dengan modus-modus yang lain buat teman-teman di luar sana saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan kalian karena kebetulan hari ini suami saya libur lihat dia sebagai background maksudnya apa mbak rumah singgah itu fungsinya ini sebenarnya bukan rumah singgah mbak ini rumah saya pribadi cuma kebetulan saya menerima tempat ini buat siapa aja yang membutuhkan jadi apa fungsinya fungsinya hanya menerima orang yang bermasalah tanpa saya pungut biaya maksudnya masalah adalah mereka yang sudah tidak diterima lagi di agent ataupun konsulat Indonesia tidak membantu lagi selagi agent membantu kalian tolong pulang ke agent karena memang kalian itu tanggung jawabnya agent jadi kalau ada yang nanyain apa sih kegunaannya rumah singgah itu bukan rumah singgah itu rumah saya sendiri rumah saya pribadi saya katakan rumah singgah karena siapapun boleh datang jadi istilah rumah singgah itu saya sendiri yang memberikan ya jadi tidak ada bantuan dari luar atau dari siapapun rumah ini saya sendiri yang bayar jadi kalau kalian nanyain apa fungsinya rumah singgah fungsinya rumah singgah hanya menerima teman-teman yang mendadak memorot di interminit jadi tapi saya tidak menerima semua orang yang bayar karena kalian tinggal di Hongkong sini adalah tanggung jawabnya bukan sama saya tanggung jawabnya adalah pada agent orang pertama yang kalian cari saat bermasalah adalah agent hanya agent yang bertanggung jawab atas kalian saya tidak bertanggung jawab atas kalian tapi kalau agent kalian tidak bertanggung jawab maka saya akan expose agent kalian dan juga kaliannya saya expose karena sekali lagi saya tidak tidak mengambil keuntungan dari kalian tinggal di sini jadi rumah singgah ini bagi kalian yang bermasalah yang tidak mau diterima agentnya tapi saya akan expose jadi bukan rumah singgah itu dibantu oleh pemerintah atau sokongan dari kalian semua urunan terus marah ada rumah singgah jadi tidak ya rumah singgah ini rumah pribadi saya rumah pribadi anak saya yang kebetulan sama anak saya diizinkan kalian tinggal di sini kenapa saya kemarin mengingatkan pada kalian semua bahwa hati-hati lihat ke sini dijaga kesopanannya karena rumah ini adalah rumah pribadi bukan rumah umum kita sempat cari rumah umum harganya 15-20 ribu ya gak mungkin loh kelarangan mbak ya jadi rumah singgah ini adalah rumah sementara buat kalian dan ada aturannya gak boleh bawa koper 3-4 terus nutup pintu jangan keras-keras terus lele bapak pulang itu bapak suamiku pulang jam tujuan itu jangan turun ke lantai 2 karena saya tidak ingin mengganggu acara keluarga saya karena saya tidak ingin adat istiadat kita tidak sopan suami saya pulang mau mandi mau apa kalian turun naik turun turun saya tidak izinkan ya jadi rumah singgah ini siapapun boleh main boleh datang ke rumah saya yang penting dijaga kesopanannya ojok ya-yaan ojok bengok-bengok karena ini rumah pribadi jadi saya izinkan kalian tinggal di sini kalau liburan gak ada tempat pun boleh main ke sini artinya adalah saya tidak mengatakan bahwa kamu bukan anak buahku dia bukan anak buahku gak boleh di sini tidak saya tidak punya anak buah siapapun boleh datang ke sini tanpa terkecuali jadi kalian kalau sudah diusir majikan gak ada tempat boleh tinggal di rumah saya sudah bisa menghubungi agent mulia oleh agentmu saya juga miss tapi orang tak tanggepi jadi buat teman-teman di luar sana itu yang menanyakan apa kegunaan rumah singgah ya rumah singgah kalau kalian liburan selesai tolong sampai dibuang kalian pakai piring piringnya yuk dirapi nojok ya-yaan re kalian treni liburan giliran mulai sewapah nanti-nanti kalian sudah pulang aku singgah cap iuh gak masuk akal ya jadi buat teman-teman di luar sana kalau sampai ada orang lain yang memakai pingin ketemu miss yuny nangis sebuan ter yore nih ombak jadi buat teman-teman di luar sana jika jika kalian melihat ada facebook dengan foto saya alamatnya dimana minggu kalau ada waktu mau kesitu lihat di youtube mbak rute rumah singgah yuny tkw hongkong jadi kalau ada facebook ataupun youtube yang bukan saya yang tidak berani live itu berarti bukan saya itu abel abel langsung ajak video call jika kamu memang benar miss yuny video call jika kamu memang benar miss yuny video call kalau dia inbox dia pasti berani video call karena kalau saya inbox saya berani video call ya kalau orang tidak berani video call itu berarti bukan saya ya bukan saya ya tolong difahami saya tidak pernah inbox siapa siapa karena sms saya aja jebol jebol bagaimana mungkin saya inbox kalian ya jadi buat teman-teman di luar sana saya cuma menginginkan yang terbaik buat kalian semua saya tidak ingin sesuatu itu menjadi melapetaka dan buat teman-teman yang videonya sempat viral atau seperti apa terus kalian minta di take down itu sering kali seperti itu ya makanya kalian bilang setelah cerita sama saya lega terus habis itu ingin menyelesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan enggak saya apa-apa terus kalian minta take down video kalian kalian tuh aneh sama aja kalian tuh apa ini ngeludahi saya ludah yang sudah kamu buang kamu jilat lagi itu sama dengan konten saya yang sudah di up minta di take down itu kadang-kadang saya itu juga sering sering ngeluh jadi kalau kalian ingin konsultasi ya enggak apa-apa enggak ada masalah konsultasi aja tapi giliran kalian masalahnya sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalian selalunya minta take down dan lu jadi saya itu dibutuhkan saat kalian membutuhkan saya saat orang lain sudah dipeduli sama kalian kalian tuh buang saya banyak anak-anak yang curhat itu kalau ada masalah nangisnya sama saya kalau masalahnya sudah selesai minta saya take down biar diselesaikan secara kekeluargaan itu bagi saya sungguh tidak adil ya jadi buat teman-teman di luar sana satu video yang sudah saya up saya tidak akan pernah take down seperti yang saya katakan dan yang kedua kalau ada Uni TKW Hongkong selain ini yang live ini mintaan video call dan live Dewa Junior punya Miss Uni juga enggak mbak Dewa Junia Dewa Junia Dewa Junia itu Facebook saya pribadi ya Facebook saya pribadi dari tahun 2012 biasanya saya gak pernah nge-add saya gak pernah nge-add yang Dewa Junia saya tidak pernah nge-add sebentar ya mbak ya ada telepon masuk Wai halo 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 ini mbak Junia mbak bisa telepon sebentar lagi soalnya saya lagi live jadi buat teman-teman di luar sana berhati-hati saja dengan Facebook-Facebook itu intinya saya tidak pernah add kalian saya tidak pernah info kalian saya tidak pernah melakukan transaksi apapun juga jika ada bantu saya laporkan laporkan saja jadi itu saja dari saya karena saya sendiri sebenarnya libur dan saya tidak ingin mengganggu suami saya live terus ketika baik ada orang cahat iya mbak gak apa-apa saya akan tetap menjadi orang baik dan belajar baik agar saya terbiasa baik jadi jika ada orang yang memanfaatkan saya silahkan itu wala adalah hak anda tapi saya yakin mempercaya Tuhan akan bersama saya dan saya punya netizen yang hebat-hebat seperti kalian semua kalian hati-hati ya di setiap kita berkata atau melakukan sesuatu yang benar itu merupakan bumurang bagi sindikat benar mbak sindikat mulai kepanasan ya kan mulai kemarin dia sudah ngehack dia mencoba ngehack saya ngehack saya di email saya teror semua tapi karena mungkin karena Hongkong itu masih bagus jadi tidak ada apa-apa jadi masih aman tidak ada masalah terus gak apa-apa mbak laporkan saja bisa di remove mbak jadi jangan di itu di remove atau dilaporkan bisa bisa laporkan Dewa Yunia Andarwati itu juga punya miss ya Dewa Yunia Andarwati itu saya itu punya saya Dewa Yunia Andarwati itu Dewa Yunia itu Facebook saya yang lama itu punya saya tapi saya gak pernah nge-add siapapun juga jadi buat teman-teman di luar sana pastikan jika ada orang yang nelpon peatas nama saya video call karena saya tidak pernah telpon kalian kecuali nomor saya 56281044 56281044 itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf karena mas bujwa dari sebelah papa yang seperti itu papa kamu perlu nasibat kamu mau ada orang lain ada orang yang menguksi apakah kami kamu berit kamu berit saya lagi u nye 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 Terima kasih telah menonton!